Halo guys, jadi hari ini gue baru ngambil Huling REV yang light ya, ini kuncinya seperti ini nah, kita lihat kira-kira ini mobil fiturnya apa aja ya guys ya ini kita buka kunci nah, ini gak tau ya, udah banyak yang tau apa belum kalau Huling REV light ini ini tuh nyala guys, ternyata guys lampu tengah yang ini nih yang buat colok charger kalau kita tutup kunci dia juga akan nyala juga tapi gak lama dia akan mati nanti gitu guys kalau kita buka dia juga nyala tapi, kalau kita misalnya nyalain lampu dia gak ikut nyala, sayangnya itu doang padahal kalau ini ikut nyala keren sekali guys tuh kan, dia mati sekarang oke, sekarang kita coba ya kekurangan dan kelebihannya ini guys sekarang gue mau bahas wah, masih plastikan nih guys ya mau bahas kekurangan-kekurangan dulu nih guys yang menurut gue di REV light ini guys nah, gue gak tau ini di standar range sama di apa? long range itu sama apa enggak nah, ini kuncinya calon-calon ini gampang nih guys ini colok ya tinggal sekali dia akan muncul logo willing ya, tapi ini kalau kita matiin dulu suaranya kalau misalnya kita injek rem set ya nah, dia belum mau lalu sekali lagi nah, kalau ini baru bener-bener on tuh, dia ada lambang akinya juga ya kalau kita begini juga sama sih ada lambang akinya sih jadi kalau dua kali cetek baru dia bisa nyala tuh kayak ada suara suara apa injek injeksi kayak kalau misalnya mobil bensin kayak gitu nah, itu udah nyala baru ini buat nyalain AC ya kalau ini kita pencet AC-nya off tuh, kipasnya mati yang di depan kalau ini kita pencet nyeee nah, itu AC-nya on ya tadi kalau kita pencet ini sekali lagi itu cuma hanya blower-nya doang yang nyala guys nah, ini abis gue pake-pake kemarin ya 75% masih 150 kilo udah jalan odonya 30 kilometer nih guys tapi dikirim dari kantor itu 24 kilo sih kemarin sampe sini ya nah, ini yang gue suka nih guys satu nih guys ya dari sini AC-nya ini fitur geser AC-nya tuh kalau kita geser mau ke arah kita nih ya semburannya ya itu tuh gimana ya kenanya masih kurang maksimal gitu loh masih kurang dapet ya, harus digedein sih emang gak masalah juga cuman gue kira kalau misalnya ini digeser kesini itu anginnya bakal kesembur kesini gitu loh eh, ternyata enggak kalau kita geser kesini ya ini jadinya ketutup gitu guys nah, terus yang bagian sini nih kalau kita geser ke kanan gak bisa mentok ini kalau geser kesini dia nutup ternyata nih anginnya gak ada ya nah, kenapa posisi AC-nya enggak kita geser kesini aja ya dibikin ya gitu ya sama si Wuling supaya bisa kena kita ya tapi harusnya yang ini nih kalau mau kena kita nih harus yang ini nah, baru dapet ke kita gitu loh jadi yang ini geser kesono ini dapet yang kesono nah, ini gue gak tau ini udah bayangin tau apa belum yang ini nih nah, terus ini ini arah semburan AC guys kalau kita cetekin nah, kalian bisa lihat ini ya ada lambang nah, ini semburan AC yang depan doang kalau kita nyetek sekali nah, ini jadi semburannya atas sama kaki kalau kita cetek lagi ini kaki doang cetek-cetek sekali lagi nah, ini kaki sama atas yang ini nih guys ya, sama ini nah, kalau kita cetek sekali lagi nah, itu balik ke kita lagi gitu guys kenapa gak dibuat harusnya ya dibuat arah semburan ini ke kita sama semburan arah ke kaca harusnya satu lagi nih dibuat seperti itu guys nah, itu sih kekurangannya menurut gue itu satu tapi gue gak tau kalau di long range ada apa enggak nih semburan kaca sama semburan dari arah kita nih kadang-kadang kepake juga loh justru malah gak kepake itu kaki sebenarnya kaki sama semburan kaca tuh malah sebenarnya gak kepake sih mungkin kalau misalnya ke puncak kalau dikiranya kalau sembur ke kita itu terlalu dingin kali ya padahal mah enggak juga sih kadang-kadang kalau di puncak yang udah-udah dingin kita kan harus tutup kaca juga kan takutnya masuk debu kan gak semua orang suka buka kaca gitu loh harusnya tetep harus ada semburan ini nih ini sama yang kaca gitu loh harusnya tapi ya sudah lah ya udah dibuat seperti itu nah terus ini speakernya cuma satu ini doang satu ya yang disitu gak ada kosong lampunya seperti ini udah led udah bagus tapi ini fix tidak bisa digeser ya guys nah ini layoutnya seperti ini kita nyalain dulu sap tuh seperti ini guys nah terus ini putaran untuk nyalain lampu ini dibuatnya terbalik loh guys harusnya kalau misalnya mobil-mobil umum seperti bensin seperti itu ya biasanya kan kalau kita nyeteknya gini ya kesini ya ini gak ini terbalik tuh ya tapi ini gak pengaruh banyak sih tapi ya jadi kagok aja biasanya kita putuk-tuk gitu ini jadi begini kebalik itu sih jadi seperti itu nah kalau ini wiper gak kelihatan ya nah ini wiper ini wiper doang ya seperti biasa aja wiper seperti biasa aja sih nah terus ini belakangnya nih guys belakangnya sama seperti yang long range sama standard range ya guys sama semua bisa dilipat 50-50 juga sama aja sih gak ada bedanya lah pokoknya sama semua gitu nah sama satu lagi guys gue gak suka ya ini gak ada retreknya guys spionnya sayang banget ya di di long range juga gak ada retreknya sebenarnya mobil kecil seperti ini gue tau emang gak butuh retrek karena mobilnya udah kecil oke lah tapi kalau menurut gue pribadi kalau misalnya kita punya garasi yang kecil nih guys kayak garasi gue kan agak sempit ya jaraknya ya ini ini kita kita mau lewat kesini aja tuh juga ini udah mepet sih sebenarnya loh tuh udah mepet ya ini kita mau lewat aja tuh kadang ya harus mau gak mau tetep lipat gini harus gitu loh guys gak bisa biar enak kalau aku gak diepet nanti ke sengol-sengol ngeri kan takutnya patah gitu sayang gitu sih sama kekurangannya guys ini kita mau setel spion ini ini gak ada buat ngetel dari dalem gitu loh emang ini gue tau ini jaraknya pendek tapi kita tuh kadang mau setel yang sebelah sana tuh susah buat ngira-ngira loh guys misalnya kan kita ngetel misalnya disini ya ser gitu kan kayak biasa lah ya di toyota nah kita kan misalnya lihat kan karena kita posisi duduk gini kalau kita ngetel sambil begini pakai feeling-feeling kadang kita duduk lagi suka berubah gitu loh gitu loh berubah gitu jadinya seperti itu loh guys nah itu yang gue gak suka jadi ini sudah pasti harus seperti manual teken-tekan gini manual aja udah itu sih itu gue gak suka sayang banget itu gak ada oke lah gak ada retrek gak apa-apa tapi setengahnya lu spion kasih lah ya yang bisa geser gitu loh tapi kalau yang di long range gue gak tau tuh ada apa gak tuh guys nah kalau misalnya kalian punya unit yang long range boleh tuh coba komen deh itu ada gak sih yang bisa geser manual dari apa otomatis dari dalam gitu seperti itu sih guys nah ini gue tamen hordeng sendiri ya ini biar gak panas karena katanya kalau kaca film punya si Wuling tuh panas katanya makanya ini gue tamen hordeng yang belakang juga mau gue tamen hordeng nih cuman belum gue pasang tuh M3Mnya abis kalau ini enak ini kan dia besi ya ininya guys ya nah sedangkan hordengnya ini ada magnetnya jadi enak nih tinggal pasangnya gampang banget kalian tuh tinggal lengket doang udah jadi ini lumayan banget nih kalau misalnya panas tinggal tutup sap seperti ini guys oke lah ya bagus sih nah yang belakang nanti gue mau pasang nih cuman 3Mnya belum dateng udah 3Mnya udah dateng gue review lagi nanti guys terus ini kelebihannya lagi ada AC nya dingin jujur ini gue di 1 terus ini derajat celciusnya nih gue juga di paling kecil dingin jujur terus disini juga ada setelannya ya ada echo nih kalian bisa lihat ini normal ini sport ya kalau yang echo itu gak salah larinya sekitar 50an doang normal 70an sport itu seratusan sih seratus lebih dikit doang terus ini ada strong ya jadi kalian kalau misalnya di puncak gak usah takut nih turunan wah nanti mobil listrik kalau turunan ngomong gitu dong ngeri enggak jangan salah guys ini ada engine brake nya nih di strong nih nah ini gue gak tau udah banyak yang tau waktu belum ini ditahan jadi kita tahan set bentar tahan dulu ini tahan gak lama dikit lepas nah tuh kan berubah kan standar tahan lagi set tuh weak nah weak ini kalau misalnya kita bawa nih di D jalan nah kita lepas gas dia akan nyelondong aja terus tapi kalau normal kita gas kita injek terus kita lepas gas nah dia ada engine brake nya sedikit kalau strong itu lebih ada engine brake nya lagi jadi dia lebih menahan gitu loh kalau gue disini lebih suka pake yang strong sih karena kata sales nya sih kata sales nya ya bukan kata gue dia kan jadi minus nih disini power nya set gitu kan kalau kita lepas guys katanya bisa ngisi baterai atau jadi menahan baterai jadi gak boros katanya sih seperti itu gue gak tau bener apa gue belum nyoba soalnya karena plat nya belum turun guys seperti itu nah disini gue suka ya kacanya gede jadi pandangan kita tuh dapet banget ya enak sih gue bilang ini enak terus jarak ini nih sayang nih jarak ininya terlalu jauh nih si uling buatnya harusnya jangan terlalu jauh banget sayang banget ini terlalu jauh sih tapi yaudahlah ya keren sih menurut gue tetep keren oke nah kelebihan nya lagi nih ini gue suka banget nih guys waduh ini mantep sih ini gue nyalain dulu lampunya biar kalian bisa liat aduh gak bisa nyalain lampu ya dateng ya ini 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 ngeplong banget guys parah ini jadi kalian kalau misalnya punya anak kecil ya gak usah takut bawa stroller segala gak usah takut gak ada bagasi ini mah gue udah bisa naro stroller guys satu biji disini emang gue belum nyoba tapi udah pasti jamin bisa karena ini ngeplong banget enak banget kalau kalian di mobil-mobil biasa itu kan ada ininya nih tengahan tulang tengahan gini ya kan gede kan nah itu yang bikin sempit bener gak jaraknya paling kita setengah segini doang ini udah ngeplong begini udah makan segini ini enak banget guys nih ini enak banget serius ini anak gue tiduran sini juga bisa sebenarnya cuman gue gak kasih karena ini lapang banget gitu loh enak banget ini gue suka banget kayak ini emang bagasinya sih gak ada kecil tapi ini gede banget yang disini nah terus yang di belakang sini juga lumayan gede juga orang duduk di belakang masih oke guys oke lah menurut gue oke banget sih nah terus ini sun visornya ini gak ada kacanya sama tapi gue gak tau kalau yang di long range atau standard range ada atau emang gue gak tau oke yang jelas di light gak ada seperti itu guys nah kalau ini sama semua kacanya auto semua ya tuh kita pencet turun dia turun sendiri kita naik dia naik sendiri sama kanan kiri tuh dia akan turun sendiri sekali aja juga dia akan naik sendiri juga keren banget asli terus gue demennya dari Wuling ini penggerak belakang guys dia tuh pake RWD ya kan pake gardan mantap otomatis apa otomatis kaki-kakinya ini pasti jauh lebih awet nantinya karena penggeraknya di belakang guys nah itu yang gue suka penggeraknya ada di belakang mantep sih kita lihat ya kaki-kakinya coba ya nah penggeraknya kayaknya roda belakang enak banget tinggal ganti oli gardan aja nih guys aduh gak keliatan kali ya ini kaki-kakinya nih guys kayak ini nih ini seperti ini guys ya gak usah ini jauh lebih awet sih kaki-kaki ya karena bebannya semua di belakang kayak mobil-mobil RWD juga kan penggerak di belakang ya otomatis kayak link stabil terus tie rod ya karena supportnya itu pasti jauh lebih awet karena bebannya penggeraknya semua di belakang yang depan cuma hanya buat belok-belok dong tapi ini gak ada link stabil ya iya gak ada link stabil disana sih di mobil apa gue gak keliatan nih guys gue gak tau juga sih soalnya beloknya cuma segini doang gak bisa maksanya agak kecil ya nah ini gue tambahin aksesoris nih ini kalau hujan supaya ininya kacanya gak kena rintik-rintik hujan jadi penglihatan tetap jauh lebih jelas seperti itu guys nah ini posisi nyala emang orang pasti banyak yang tau lah ya kalau kipasnya memang berisik sih tapi menurut gue itu gak ngeganggu kita kayak bawa mobil umum pun tetap ada berisiknya juga fannya pasti tetap nyara ekstra fannya jadi gue gak terlalu ngeganggu sih kalau itu itu sama aja lah oke gue mau balikin ini dulu nah ini keren nih ini kalau kita buka pintu dia akan ini kalau misalnya nyala nah ini kalau misalnya kita tutupin gak rapet pun padahal ini gak kekunci nih tuh ini tetap ada tandanya nah itu gue suka banget keren keren banget mobil 200 juta ini keren banget guys demen sih gue terus cara posisi bawahnya juga enak gue demen banget posisi bawahnya ini mobil ya nah ini ini gue tambahin sarung setir ya guys tambahin sendiri supaya kulit-kulit karet jeruknya itu gak gampang propos jadi gue tambahin sendiri guys seperti itu nah disini kan ada ini guys ya tempat narok barang ini gantungan ya kalau misalnya belanja-belanja kantong plastik bisa gantungin ini oke banget terus disini ada USB nih guys nih kalian kelihatan gak ada USB ya ini satu ini dua nih guys nah ini yang buat kita ngecas ya nah ini yang buat kita sambung ke sini layar nah gue gak tau lagi disini kalau yang long range atau standard range itu kalau kita colok ke HP nih guys pakai kabel USB kita mau setel lagu dari USB itu tuh gak bisa loh guys gue udah nyoba beberapa kali-kali itu gak bisa itu cuma bisa hanya buat ngecas nah USB-nya ini fungsinya cuma buat lagu USB yang ini aja nih ini gue isi lagu kalau kita colok ini bisa ngebaca mau mau dia dia akan nyala lagunya guys tuh kan USB musik tuh nyala musik itu yang kita kecilin tuh tapi kita copyright nah ini mau nyala tapi kalau misalnya kita sambung ke HP dia gak mau nah itu jelek ya tuh gue gak tau kenapa gue gak tau itu di standard range sama di long range begitu juga gak nah disini juga sama ada USB-nya juga ya di spion ini ini bagus sih ini keren banget nah jadi semua mobil ini ada kekurangan dan ada kelebihannya gak bisa sempurna banget sih tetap semua mobil pasti ada kekurangan yang gue beli ini Wuling Air Hivi menurut gue semuanya overall sih oke bagus gue suka keren shocknya empuk menurut gue mobilnya segini tuh shocknya empuk sih enak banget mobil ini gue temen banget terus gini guys gue beli ini mobil bisa dibilang garansi baterainya sudah semuh hidup terus ada dua lagi itu gak tau garansi apa deh yang dua itu dinamo atau apa gitu gue lupa sih kalau yang itu nah itu juga semua itu guys enak nah ini enak gue nih ini mau naik oke kita jeda dulu oke guys jadi gak masuk nih wuih enak kanel suka ya mobil wuling ya nah dia suka banget nih mobil wuling nih guys dia sampai bisa selonjuran disini tapi gak direkomendasikan ya kayaknya nih komosi mobil berhenti kalau berhenti okelah enak juga di mobil baru ya belum kotor ini aja gue sampai lepas sendal nih masuknya guys jadi ini harus bener-bener bersih banget sampai gue beliin karpet ya dulu nanti nah tuh dia suka banget tuh tiduran disitu tapi emang ini mobil masih bersih sih tapi bahaya ya jangan sambil jalan guys posisi berhenti aja gitu loh masih oke lah oke guys kita lanjut lagi ini mobil bisa dibilang bagasi gak ada pasti banyak udah yang review ya itu udah pasti banyak yang review itu gak ada datar-datar gitu guys oke deh jadi apalagi gue dapet ini gue dapet banyak sih hadiahnya guys kayak port charging itu gue dapet nah port chargingnya ini gue video oke guys jadi ini port chargingnya ya tuh ini kita dapet free terus kita dapet tambah daya watt juga sampai 5.500 daya wattnya free ditambahin sama si wulingnya ya guys nah ini gue udah ajuin cara ajuinnya gampang banget cuman lewat my wuling doang sih guys gitu nah apalagi gue dapet nih gue dapet sebentar P3K P3K gue dapet ini ini kaca filmnya kita pakai raknya ini ya SU nah ini port-port charger ya port charger tuh ini P3K kita dapet terus adaptornya ini kita dapet nih guys kalau misalnya nanti kita ke SP KLU ya orang bilangnya atau apa gue lupa deh nah itu harus bawa tuh port chargernya tuh guys yang adaptornya nah itu kita dapet ya terus kita dapet ini juga buat tambah angin ban itu kita dapet ini gue pengen satu tangan kenapa karena pas buka pintu bagasi ini mentok garasi gue guys makanya ini gue pegangin gue gak bisa buka lagi gitu loh karena ini pintunya panjang juga loh gitu ya guys ya tapi ini harusnya semua orang udah banyak yang tau sih kalau dapet hadiah-hadiah seperti itu lah itu karena umum seperti itu terus kita dapetin juga kita dapet tuh dia sekarang duduk disini loh hehehe enak ya eh enak ya tuh dia bisa pindah-pindah kan dia suka banget nih sampai selonjoran lagi coba kalian mobil ini nih ras gak bisa duduk disini sempit kakinya gak bisa makan selonjor karena ada yang tengahnya gitu loh oke deh lanjut lagi ini kita dapet ini juga nih guys ternyata eh apa apar-apar aparnya ada di bawah sini nih agak susah sih video ini coba ya kita tes nah tuh ada aparnya tuh guys tapi gak tau keliatan gak ini masalah senternya gak bisa nyala nih gue bingung nih iya nyalain senternya gue gak bisa pokoknya ada disini deh aparnya gue udah liat kok aparnya disini terus tempat storage-storage nya juga enak ya lumayan lah ya lumayan banget sih nah masih oke lah pokoknya ini udah banyak yang tau juga ya semuanya udah buat taruh minum kayaknya mirip-mirip aja sih sama yang long range sama stand-up range karena dalamnya mirip semua beda layar doang kalau yang long range dia lebih keren sih panjang gitu kan seperti itu guys oke deh ini udah 20 menit supaya gak makan durasi terlalu panjang jadi seperti itu dulu guys ya komen saya kalian suka dengan video gue jangan lupa klik tombol like pada video ini sampai jumpa bye bye selamat menonton thank you selamat menikmati